Jadi Latif ikut dalam rapat-rapat itu? Ya, turut. Lalu logikanya mengapa Latif lapor Soeharto malam itu sebelum gerakan? Apakah dia mau berkhianat terhadap gerakan, atau memang Soeharto bagian dari mereka? Itu saya tidak mau ngomong. Tapi itu kan dibutuhkan untuk diketahui orang. Iya, tapi saya nggak ngerti malam itu. Jadi ya, jelasnya Latif sama Untung itu turut rapat-rapat mengenai persiapan adanya peristiwa G30S. Intinya, lain-lainnya saya nggak tahu. Majen TNI Purnawirawan Tahir adalah orang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan terhadap orang yang dianggap sebagai penggerak G30S. Ia menjabat sebagai perwira pelaksana Tim Pemeriksa Pusat atau Teperpu Kopkam Tip tahun 1966-1973. Berikut ini adalah kutipan wawancara antara Majen TNI Purnawirawan Tahir dengan tabloid tetak edisi 29 September sampai 5 Oktober 1998. Sebagai perwira pelaksana Teperpu, siapa-siapa orang penting PKI yang Anda periksa? Saya sebut tokoh yang punya kedudukan penting. Itu Sudisman, Sekjen, CC, PKI. Apakah Syam juga Anda periksa? Kalau Syam, bukan saya yang periksa. Orangnya sudah meninggal. Saya lupa namanya. Atau tidak usah saya sebut namanya. Secara umum data apa yang Anda dapat? PKI memang berniat merebut kekuasaan pemerintah, terutama setelah Bung Karno Sakit Keras. Mereka itu punya Biro Khusus yang bertugas melakukan infiltrasi di segala organisasi masyarakat, termasuk Angkatan Darat. Pimpinan Biro Khusus, Syam Kamaruz Zaman, ditugasi untuk menyiapkan tenaga guna melaksanakan pengambilan kekuasaan tadi. Khusus mengenai Syam, apa yang didapat? Biro Khusus Syam itu punya anggota-anggota. Yang saya ingat, Pono. Itu kepercayaan Syam. Dia yang melakukan infiltrasi. Pintar caranya itu. Jadi, dia itu mendekati tentara-tentara yang nasibnya ekonominya kurang baik. Golongan bawah. Mereka itu yang dibina, dibantu kebutuhan, terutama dijanjikan kenaikan pangkat, dan sebagainya. Jadi pasti ada tokoh-tokoh penting di Angkatan Darat yang dijadikan semacam jembatan. Memang, diantaranya batalion-batalion, seperti yang didatangkan menjelang 5 Oktober 1965, hampir semua perwira tinggi komandan kompi masuk hasutan, atau istilah PKI, sudah dibina. Syam sendiri kapan diperiksa? Tertangkapnya tidak seketika. Kalau tidak salah, dijabar. Jadi sudah. Lah, ini saya bisa salah. Perkiraan ingatan saya sekitar akhir tahun 1965, atau awal 1966. Penilaian Anda terhadap Syam? Dia mempunyai kecerdasan yang wajar-wajar saja. Bukan orang yang luar biasa, tapi karena mungkin melihat sikap tingkah laku dan tutur bahasanya. Syam itu menurut pendapat saya, orang yang mempunyai disiplin hebat. Penilaian saya, ia manusia biasa. Cuma keistimewaannya, orang yang punya disiplin sangat kuat, sangat taat pada pimpinan. Apakah Syam sampai diadili? Ya, ya. Jadi, karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat, Syam sulit untuk mengelak. Biasanya, tokoh-tokoh PKI itu tidak mudah untuk mengakui. Apalagi, kalau sudah tingkat pimpinan. Itu ciri PKI. Syam tadinya juga sulit. Fonisnya bagaimana? Dia difonis mati. Lantas, pelaksanaan hukuman mati juga menurut prosedur hukum. Misalnya, diberi kesempatan untuk minta grasi. Ditolak grasinya. Seingat saya, menjelang hukuman mati, Syam tidak minta apa-apa. Tahun berapa hukuman mati itu? Waduh, lupa saya. Saya sudah tidak di situ. Saya pindah dari Teperpu ke Dirjen, Dirjen Bea dan Cukai, tahun 1973. Saya di Teperpu, sejak 1966, sampai menjelang 1973. Itu kan sudah lama. Artinya, sampai 1973, Syam belum dieksekusi. Saya lupa. Kalau Disman, pasti sudah. Kalau Syam, saya lupa. Apakah sebelum saya di Dirjen sudah dieksekusi? Atau lupa? Tapi pasti sudah dieksekusi. Sudah. Anda yakinnya dari mana? Ya, pelaksanaan kan ada laporan. Jadi, pada waktu dieksekusi itu, selain pasukan yang melaksanakan, itu juga diikuti oleh auditur atau jaksa penuntut. Jaksa itulah yang mengesahkan pernyataan dari tim pelaksana. Jadi, tim tanda tangan, auditor juga. Terus, masuk ke Arsip Kopkam Tim. Anda baca sendiri surat laporan eksekusi itu? Tidak. Syam itu bukan orang CIA, tapi komunis. Bahwasannya CIA itu punya kemampuan untuk bisa memperdaya orang komunis, itu bisa-bisa saja. Tapi setahu saya, Syam itu orang komunis, di bawah pimpinan Aidit. Ngomong-ngomong soal Aidit, dia kan tidak sampai masuk RTM. Kalau tak salah dibunuh. Apa betul? Sejak peristiwa G30S itu, Aidit jadi buronan. Ketangkap di Solo. Lah, karena ditangkap lewat operasi, maka putusannya terserah pimpinan operasi, Yasir Hadi Broto. Itu memang orangnya. Boleh dikata, jiwanya jiwa tentara. Jadi, patut, kalau Pak Yasir itu, setelah pemeriksaan seperlunya oleh tim operasi Solo dan di Indonesia, dianggap cukup mengambil keputusan. Udah, bunuh saja. Pertimbangannya saya nggak ngerti. Kalau ditanya, apakah untuk menghilangkan jejak? Saya jawab, atau komen. Apakah waktu pemeriksaan terhadap Sudisman atau Syam, ada terlontar pernyataan tentang Soeharto? Nggak ada. Waktu itu, sama sekali tidak ada. Apakah Syam selama pemeriksaan mengakui bahwa Latif itu PKI? Ngaku. Bagaimana pengakuannya? Jadi, ya baik Latif maupun untung itu, keduanya aktif dalam rapat-rapat persiapan G30S. Jadi, bagaimana Syam itu tidak mengakui bahwa... Tapi, kata-katanya adalah Latif PKI atau tidak? Waktu itu memang nggak. Tapi dari aktivitasnya, semua orang mengerti bahwa mereka itu PKI. Jadi, Latif ikut dalam rapat-rapat itu? Ya, turut. Lalu logikanya mengapa Latif lapor Soeharto malam itu sebelum gerakan? Apakah dia mau berkhianat terhadap gerakan? Atau memang Soeharto bagian dari mereka? Itu saya tidak mau ngomong. Tapi itu kan dibutuhkan untuk diketahui orang. Iya, tapi saya nggak ngerti malam itu. Jadi ya, jelasnya Latif sama untung itu turut rapat-rapat mengenai persiapan adanya peristiwa G30S. Intinya, lain-lainnya saya nggak tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.